Panduan aplikasi ujian, seleksi PPG dalam jaringan berbasis domisili. Pastikan aplikasi ujian PPG, telah terinstal pada laptop. Klik file ujian 2 garis bawah mulai garis bawah seleksi, untuk menjalankan aplikasi ujian. Maka akan tampil halaman awal seleksi PPG dalam jabatan, pendidikan profesi guru. Klik tombol login. Untuk masuk ke laman ujian, masukkan nomor peserta ujian. Kode validasi. Dan kode masuk dari pengawas. Nomor peserta ujian dan kode validasi, dapat dilihat pada formulir seleksi akademik PPG. Pastikan Anda sudah mencetak formulir, untuk memudahkan pengisian. Selanjutnya klik login, jika terjadi gagal login, periksa kembali nomor peserta ujian dan kode validasi pada formulir yang sudah tercetak. Halaman awal yang tampil adalah pakta integritas. Silakan dibaca dengan seksama dan klik saya menyetujui pakta integritas ini untuk melanjutkan. Kemudian klik tombol proses. Akan tampil petunjuk umum cara mengerjakan tes. Silakan baca dengan seksama dan klik tombol mulai untuk menampilkan soal dan memulai ujian. Yang ditampilkan pada halaman ujian adalah, informasi bidang studi peserta, waktu hitung mundur ujian, identitas peserta, soal dan opsi jawaban, nomor butir soal. Untuk memilih jawaban, klik opsi pilihan jawaban, kemudian klik simpan. Jika sudah menjawab dan klik simpan namun ragu akan jawabannya, silakan klik tombol ragu-ragu, nomor butir soal akan berwarna kuning. Nomor butir soal yang ditandai ragu-ragu, walaupun belum diklik simpan dan menjadi warna biru, jawaban yang sudah dipilih tetap tersimpan pada sistem ujian. Jika sudah menyelesaikan soal namun waktu belum habis, silakan menunggu sampai waktu ujian berakhir. Jika tampil halaman seperti ini, berarti waktu ujian telah habis. Silakan tunggu arahan pengawas untuk mengakhiri sesi ujian dan mengisi kuisioner. Peserta keluar dari aplikasi ujian dan zoom bergantian sesuai arahan dari pengawas ujian. Selamat ujian, semoga sukses.